lebih berkompeten, bukan hasil dari pemaksaan legitimasi politik yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Residu dari kepemimpinan nepotistik ini harus dihapus secara tuntas. Bangsa ini layak dipimpin oleh mereka yang benar-benar berintegritas dan berkomitmen kepada rakyat. Keputusan harus diambil oleh para wakil rakyat yang baru dan segar untuk memastikan bahwa sosok yang mendampingi Prabowo adalah putra terbaik bangsa yang mampu mengawal transisi menuju Indonesia yang lebih bermoral dan hadil. Proses pemberhentian ini adalah langkah tegas bangsa yang tak mau lagi dibodohi oleh para pendusta yang merasa bisa mempermainkan jutaan rakyat. Mereka, Joko Widodo dan keluarganya, mengira bisa menipu rakyat Indonesia dan dunia seolah-olah mereka berhak menjadi dinasti yang tak tergantikan. Metode ini diperlukan agar bangsa yang berdaulat ini dapat kembali berdiri dengan kepala tegak. Kita harus melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan yang menjebak kita dalam kebohongan dan tipu muslihat. Dinasti Joko Widodo, yang sejarah pendidikan dan asal-usulnya pun tak jelas, harus segera dihentikan. Ini adalah saatnya kita, sebagai bangsa, menunjukkan bahwa kita tidak akan ditipu oleh pemimpin yang hanya memperjuangkan kepentingan pribadi dan keluarganya. Lengserkan dinasti kebohongan, akhiri diktatorisme Joko Widodo sekarang. Oleh Damai Hari Lubis, aktivis Mujahid 2, 1, 2. Fusilatnews.com tanggal 3 Oktober tahun 2024. Jangan biarkan Joko Widodo terus berkuasa. Ia telah menjadi musuh publik, dengan karakter buruk dan terjelah. Sebagai pemimpin yang licik, ia menguasai para intelektual lintas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, serta akademisi yang rakus dan haus kekuasaan. Ironisnya, ia, bersama Gibran, sosok yang dipaksakan sebagai putra makota dan kini menanti pelantikan sebagai wakil presiden, tak memenuhi syarat moral maupun kepemimpinan. Apakah kita semua akan membiarkan mereka menjadikan kita korban berikutnya, yang terjebak dalam kebodohan massal? Lebih baik dan bijaksana jika Joko Widodo segera dihentikan dari jabatannya. Dalam suasana darurat Force Majure Impeahmen terhadapnya harus dilakukan secepat mungkin, sebelum masa jabatannya berakhir pada minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Tak boleh ada kekosongan kekuasaan walau sekejap. Oleh sebab itu, seharusnya, Letjen Prabowo Subianto dilantik sebagai presiden Rik Kedelapan, menggantikan Joko Widodo tanpa jeda, demi menjaga stabilitas bangsa. Jangan biarkan Joko Widodo terus berkuasa. Ia telah menjadi musuh publik, dengan karakter buruk dan terjelah. Sebagai pemimpin yang licik, ia menguasai para intelektual lintas suku, agama, ras, dan antar golongan, sara, serta akademisi yang rakus dan haus kekuasaan. Ironisnya, ia, bersama Gibran, sosok yang dipaksakan sebagai putra makota dan kini menanti pelantikan sebagai wakil presiden, tak memenuhi syarat moral maupun kepemimpinan. Apakah kita semua akan membiarkan mereka menjadikan kita korban berikutnya, yang terjebak dalam kebodohan massal? Lebih baik dan bijaksana jika Joko Widodo segera dihentikan dari jabatannya. Dalam suasana darurat Force Majure, Impe Ahmed terhadapnya harus dilakukan secepat mungkin, sebelum masa jabatannya berakhir pada minggu, tanggal 20 Oktober tahun 2024. Tak boleh ada kekosongan kekuasaan walau sekejap. Oleh sebab itu, seharusnya, Letjen Prabowo Sudianto dilantik sebagai Presiden Ri ke-8, menggantikan Joko Widodo tanpa jeda, demi menjaga stabilitas bangsa. Selain itu, wakil presiden yang dipilih haruslah sosok yang jauh lebih berkompeten, bukan hasil dari pemaksaan legitimasi politik yang dirancang untuk melanggengkan kekuasaan keluarga. Residu dari kepemimpinan nepotistik ini harus dihapus secara tuntas. Bangsa ini layak dipimpin oleh mereka yang benar-benar berintegritas dan berkomitmen kepada rakyat. Keputusan harus diambil oleh para wakil rakyat yang bar dan segar, untuk memastikan bahwa sosok yang mendampingi Prabowo adalah putra terbaik bangsa, yang mampu mengawal transisi menuju Indonesia yang lebih bermoral dan adil. Proses pemberhentian ini adalah langkah tegas bangsa yang tak mau lagi dibodohi oleh para pendusta yang merasa bisa mempermainkan jutaan rakyat. Mereka, Joko Widodo dan keluarganya, mengira bisa menipu rakyat Indonesia dan dunia, seolah-olah mereka berhak menjadi dinasti yang tak tergantikan. Metode ini diperlukan agar bangsa yang berdaulat ini dapat kembali berdiri dengan kepala tegak. Kita harus melepaskan diri dari cengkeraman kekuasaan yang menyebabkan kita dalam kebohongan dan tipu muslihat. Dinasti Joko Widodo, yang sejarah pendidikan dan asal-usulnya pun tak jelas, harus segera dihentikan. Ini adalah saatnya kita segera dihentikan.